halo teman-teman temanin aku masak yuk nah sebelum masak kita panen-panen dulu nih nah pertama disini suami saya mengambil bunga pepaya karena kebetulan pohonnya udah tinggi dan harus dipanjat ya teman-teman nah ini dia hasil bunga pepayanya dan lanjut suami saya petik koru teman-teman nah ini untuk korunya lumayan banyak teman-teman dan kita petikin aja dan disini memang daunnya rimbun banget sampai gak nampak buah korunya teman-teman nah ini teman-teman pasti tau kan ini adalah pucuk jipang ya teman-teman kebetulan udah lumayan banyak dan disini suami saya lanjutin petik daun jipangnya karena saya udah mulai rewel pengen turun ke bawah ya teman-teman nah lanjut petik buah pare dan disini saya mau petik tomat keriting nah kita lanjut petik jipangnya karena ini buahnya udah busuk jadi saya ambil yang kecil-kecil nanti dicampur aja enak ya teman-teman dan selanjutnya disini saya mau petik daun ubi karena disini saya mau petik sayuran yang lebih banyak teman-teman nah karena kantong saya udah penuh lanjut taruh dulu hasil panennya nah disini udah banyak hasil panennya tapi saya mau lanjut petik bayam berajil karena bayam berajil ini enak banget kalau dibuat bakwan teman-teman nah kemarin saya baru coba buat bakwan dan kebetulan enak jadi disini saya mau buat lagi teman-teman jadi saya ambil aja nah selanjutnya disini saya mau petik buncis nah kebetulan pohonnya ini udah hampir mati karena banyak banget daunnya mulai menguning ya teman-teman dan buah buncisnya juga udah mulai berkurang nah jadi udah siap panen-panennya kita satukan aja hasil panennya disini saya mau kupas koro nah kebetulan koronya ini udah banyak yang berisi ya teman-teman alhamdulillah ya kemarin padahal baru aja saya petik dan mulai banyak lagi nih buahnya nah lanjut disini saya mau bersihin dulu pucuk daun jipang dan keriwil-keriwilnya ini harus dibuang ya teman-teman karena mengganggu banget saat dinikmati nanti nah lanjut disini saya mau bersihkan jukininya nah untuk jukininya disini saya nggak potong-potong jadi disini saya mau jukininya ini disayur bulat-bulat karena enak gini ya teman-teman daripada dipotong dan disini saya lanjut untuk membersihkan bunga pepaya nah untuk menu utamanya ini bunga pepaya teman-teman karena disini saya mau campur semua bahannya ini agar nanti masak bunga pepaya ini tidak terlalu pahit ya teman-teman nah ini bayam barajilnya banyak tapi saya nggak bersihin dulu karena disini saya mau bersihin pare tapi saya lupa ambil pisunya dan lanjut bersihin buncis dulu teman-teman jadi disini saya cuma patahin gini aja males diseset ya teman-teman jadi lebih enak buncisnya dipatahin gini aja nah disini untuk bayam barajilnya udah saya kasih tepung jadi disini saya mau lanjut kasih apa namanya tomat dirajang-rajang jadi biar warnanya lebih cantik dan kalau dipakai tomat nanti ada sedikit asem-asemnya jadi lebih enak dan lanjut ini saya mau goreng bakwan dari bayam barajil teman-teman nah buat teman-teman yang penasaran dengan rasanya cobain di rumah ini pasti teman-teman ketagihan karena emang enak ya teman-teman kemarin aja saya waktu buat pertama kali jadi ketagihan dan lanjut buat lagi nah disini udah siap ya karena bakwannya udah mateng jadi diangkat aja dan untuk minyaknya kita tiriskan agar tidak terlalu banyak minyak lanjut disini saya mau tumis bumbu dan dikasih garam dan lanjut dikasih bunga pepaya dan sayuran lainnya nah disini saya hanya menumis biasa ya teman-teman dan pakai terasi nah ini kami cobain bakwannya ternyata enak banget dan disini saya lanjut cobain tumisan bunga pepaya udah dulu ya teman-teman terima kasih sudah menonton sampai habis terima kasih sudah menonton sampai habis